Intro Meski berbahan dasar kayu, ternyata kacamata dan jam tangan ini gak kalah kece FEMS Cocok dipake hangout dan jalan Ini tuh salah satu kerajinan khas yang dibuat oleh para pengrajin yang ada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah FEMS Mengusung konsep kayu, berbagai bentuk jam tangan dan kacamata dibuat dengan desain kekinian Wah super keren ya FEMS, bisa gonta-ganti buat nongkrong Mengolah berbagai jenis kayu menjadi sejumlah fashion style dilakukan oleh para pengrajin ini sejak tahun 2019 Setidaknya ada sekitar 44 desain jam tangan yang sudah dihasilkan Lokasi produksi kerajinan ini berada di desa Subah, kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah Dalam sebulan ada sekitar 150 produk yang dibuat Konsepnya unisex FEMS, bisa buat cewek dan cowok Pemilihan jenis kayu yang digunakan untuk produk ini beragam Mulai dari kayu jati, sonok keling, kayu mepel, blugu dan masih banyak lagi Kriteria kayu yang dipilih yaitu keras, memiliki corak unik dan warna yang alami Indonesia memang terkenalkan kerajinan berbahan dasar kayu Sebagai negara tropis, banyak jenis kayu yang akhirnya dimanfaatkan warga dalam berkreasi khususnya kerajinan kayu Kerajinan kayu berbeda-beda di setiap daerah Gak heran, tiap tahunnya variasi kerajinan kayu terus berkembang seiring perkembangan zaman Setelah bahan kayu dipilih, lanjut dengan proses pembuatan desain FEMS Proses ini sudah masuk sistem komputerisasi yang akan membentuk gambaran desain dan jenis jam tangan yang akan dibuat Desain yang sudah jadi terus diaplikasi pada media kayu Pembentukan desain produk menggunakan mesin yang disebut CNC Mesin ini akan otomatis membentuk jam kayu sesuai bentuk awal Kalau sudah, lanjut ke proses berikutnya Untuk memaksimalkan produk jam tangan, lanjut dengan penghalusan yang bertujuan membuat pola jam tangan lebih natural Terakhir, tinggal di-furnish dengan warna khusus Semprot bagian rangkaian jam dengan cairan khusus mulai dari badi jam tangan, strap, dan lainnya Dalam sehari saja, setidaknya ada 30 lebih jam tangan yang diproduksi Kualitas produk sangat diperhatikan Detail tiap jam tangan yang diproduksi dibuat semenarik mungkin Semua perangkat jam yang sudah jadi kemudian dirangkai menjadi satu kesatuan Mulai dari pemasangan kaca, strap, mesin, dan pelengkap lainnya FEMS Oh iya FEMS, kualitas jam tangan kayu ini no kaleng-kaleng Pasalnya mesin dalam merakit jam tangan ini didatangkan langsung dari Jepang Peminat kerajinan kayu ini hampir dari seluruh wilayah di Indonesia FEMS Sejumlah negara Asia juga ada, mulai dari Singapura dan Malaysia Satu produk kayu ini harganya mulai dari Rp150.000 sampai dengan Rp550.000 Topi dari bahan kain atau plastik itu sih sudah biasa FEMS Tapi kalau dari akar kayu jati, dijamin jarang ada Emang sih topinya lebih berat daripada topi biasa Tapi kalau sudah suka, kalian akan terbiasa Untuk membuat topi kayu jati ini cukup susah FEMS Karena bahan bakunya berupa bonggol pohon jati yang berukuran besar dan berat Kemudian potong sesuai kebutuhan model dasarnya Setelah diperoleh sesuai ukuran, bonggol kayu jati ini akan diproses sesuai pola kasar topi yang diinginkan Selanjutnya, proses pembentukan kerucut atau bagian atas dan bagian dalam topi Semua proses pengerjaan menggunakan mesin Selain itu tidak ada tempelan kayu tambahan Semua bagian dari satu bonggol kayu Lanjut ke proses pembentukan ukuran tebal tipis topi Proses inilah yang paling rumit dan harus ekstra hati-hati Sebab jika salah akan patah dan rusak Kan jadi sia-sia deh FEMS Topi pun harus dibuat setipis mungkin agar tidak berat saat dipakai Proses selanjutnya menghaluskan topi agar muncul pola serat kayu yang eksotis Semakin tua umur kayu, semakin unik corak seratnya FEMS Produksi kreasi topi kayu ini disentra kerajinan akar dewa jati Homaidi Sejak pandemi melanda Indonesia 2 tahun lalu Saat itu produk kerajinan aneka kayu untuk rumah tangganya gagal dikilih ke luar negeri Taing merugi, ia pun berkreasi membuat topi koboy akar kayu jati ini Saat dipasarkan secara daring, topinya disukai konsumen asal Kanada FEMS Bahkan hingga kini pesanannya dalam sepekan mencapai 50 buah topi Keren! Harga satu topi mulai dari 150 ribu hingga 1,5 juta rupiah Tergantung ukuran dan corak batik serat yang muncul Untuk pasar mancanegara, harganya bisa dua kali lipatnya tuh FEMS Antik sih udah pasti, nyentrik banyak yang lirik, keren gak perlu ditanya lagi FEMS Seluruh bodi mobil VW Safari Klasik ini terbuat dari kayu dengan ukiran khas jepara di setiap lekuk sisinya Tak hanya bodi luar, pintu kemudi dan persneling juga terbuat dari kayu jati berumur puluhan hingga ratusan tahun FEMS Pilihan bahan kayu jati juga gak sembarangan, kandungan kadar air 0% sehingga tidak disukai rayap dan serangga jadi prioritasnya Kayu jenis ini mengandung minyak alami yang mencegah kayu berkerut FEMS VW kayu ini dibangun dari Volkswagen Usang dengan mengganti rangka besi seluruhnya dan hanya menyisakan mesinnya dan kaki-kaki saja Kemudian bagian demi bagian mobil yang masih layak dirakit kembali dengan versi kayu jati Mobil ini pun bisa diajak turun di jalan raya loh, dan yang pasti selalu jadi pusat perhatian Mantap kan? Biaya modifikasi VW kayu sekitar Rp70 juta Karena berbahan dasar kayu, otomatis berat mobilnya jadi lebih berat FEMS dan menjadi lebih boros bahan bakar Untuk kecepatan maksimalnya bisa mencapai 80 km per jam Lumayan lah untuk jadi pusat perhatian Pembuatan mobil kayu ini sekitar 3 bulan FEMS Potongan kayu harus presisi dan menempel sempurna pada rangka Agar bentuknya sama persis dengan VW Safari pabrikan tahun 1972 Nah, agar kayu tak cepat lapuk dan berubah tekstur, kayu diamplas maksimal Sementara ukiran jepara sengaja ditorehkan sebagai ciri khas buatan jepara 100% Indonesia Dan hanya ada satu di dunia Wah, bangganya Sederet penghargaan diraih VW Antik ini FEMS Terakhir dari majalah VW Jepang dan Ukraina Perawatan mobil kayu ini butuh ketelatenan FEMS Harus sering dilap agar permukaan fernisnya selalu mengkilap Satu lagi nih, hindari berkendara saat hujan ya Biar lebih awet lagi Ada lagi nih yang terbuat dari kayu, FEMS Hanya beda dimensinya saja Berbagai macam kendaraan sampai orang-orangnya komplit tersedia Galeri yang ada di kota Bandung ini membuat miniaturnya dengan cukup detail Kayu yang digunakan jenis Albasia Salah satu kayu khas daerah tropis Kayu ini dipilih karena memiliki tekstur yang lunak dan empuk Jadi lebih mudah diserut atau diukir Pertama, membuat pola dengan ukuran dari desain mobil sebenarnya Yang diperkecil dengan skala 1 banding 20 Pola ini harus detail ya, FEMS Kemudian, potong polanya dan tempel ke balok kayu yang menjadi bahan miniatur Kemudian, gambar ulang pola di atas balok kayu dengan detailnya ya, FEMS Lanjut ke proses pemotongan Biasanya akan membuang bagian atas atau kap mobil Alat yang digunakan beragam Ada gergaji, golok, dan pisau serut Jangan lupa untuk membuat detail dengan pisau serutnya ya, FEMS Kalau bodi utama mobil sudah terbentuk, tinggal pasang rodanya Tuh kan, sudah mulai kelihatan bentuknya Untuk pewarnaan, miniatur model ini hanya menggunakan warna natural atau divernis saja Kecuali kalau model angkot seperti ini Disesuaikan dengan aslinya Selain miniatur aneka macam mobil Di galeri ini juga membuat miniatur lainnya tuh Seperti motor dan helikopter Yang paling keren sih miniatur mobil balap Formula 1 ini, FEMS Dibuat dengan ukuran setengah dari aslinya Dibuat semirip mungkin tuh Salut Miniatur orang atau figur juga ada Lengkap dengan dioramanya juga Keren kan? FEMS Salah satunya adalah Pulau Pasumpahan Meskipun bisa ditempu hanya kurang dari 15 menit Keindahan Pulau Pasumpahan gak kalah dari pulau yang letaknya jauh dari kota Padang loh, FEMS Sepanjang perjalanan, pengunjung dimanjakan dengan birunya laut Dan beberapa karang yang menjulang ke permukaan Untuk santai-santai dan menikmati pulau ini Pengunjung cukup membayar Rp25.000 saja Sebagai biaya masuk pulau Sesampainya di pulau, pengunjung bisa menemukan spot yang kece-kece banget Jangan lupa diabadikan ya, FEMS Ini nih gak perlu antri layaknya Bali atau gili terawangan Untuk bisa menikmati foto-foto di pinggir pantai dengan ayunan seperti ini, FEMS Pulau Pasumpahan cukup sepi Dan terasa seperti pulau pribadi Meskipun tergolong pulau tak berpenghuni Di sini cukup rindang loh, FEMS Banyak pohon besar dan disediakan tempat untuk berteduh FEMS, Pulau Pasumpahan adalah sebuah pulau yang berada di perairan kecamatan Bungus Telukabung, kota Padang, Sumatera Barat Meskipun dekat dengan Pulau Padang Pulau Pasumpahan punya pasir yang putih dan bersih banget loh Di pinggir pantai, pengunjung bisa melihat banyak aktivitas nelayan Yang akan menangkap ikan maupun pulang setelah menjaring ikan Konon katanya, pulau ini punya keindahan bawah laut yang bagus, FEMS Gak perlu ke tengah laut untuk bisa kejar-kejaran sama ikan Kita buktiin yuk Nah, baju udah siap saatnya main air FEMS, salah satu nilai plus yang dimiliki Pulau Pasumpahan adalah karangnya yang masih terjaga Kalian bisa nikmati keindahan bawah lautnya tanpa harus ke tengah pantai Hanya berjalan kurang lebih 15 meter aja Sudah terlihat ikan yang lari-larian di dalam air, FEMS Kedalamannya juga hanya sepinggang orang dewasa Jadi aman banget buat yang pengen menikmati snorkeling dan yang gak bisa bernang Ayo, segera berwisata, FEMS Mumpung lagi jalan-jalan di Garut, kita nikmati alam yang indah deh Salah satunya ada di daerah Cipanas, tempat wisata sumber air panas di Garut Di sini, sobat keceku bisa rileks dan santai Suasana penggunungan yang dingin, bin sejuk, ditambah nyamannya penginapan Membuat liburan kalian pasti makin asoy Hahaha, ada beberapa kamar tidur ataupun villa yang bisa kalian coba Harganya sesuai ini dengan dompet kalian aja ya Tapi yang gak boleh dilewatin ya, kolam renangnya Bersumber langsung dari kawah gunung guntur, pastinya alami dong Mau yang private? Ada juga kok Di setiap penginapannya disediakan kolam air panas pribadi atau bahasa kerennya si jacuzzi Jadi kalian bisa puas berendam air panas sesuka kalian Oh iya, ternyata ada manfaat berendam air hangat loh Yang paling utama sih bisa melemaskan otot dan merilekskan tubuh Rasa lelah selama seharian bekerja juga hilang, Fems Air hangat mampu membuka pori-pori kulit Sehingga kotoran dan minyak pada kulit bisa terangkat Kulit pun menjadi lebih lembut Dengan berendam air hangat bisa menyembuhkan flu dan sakit kepala Dan masih banyak manfaat lainnya, Fems Eits, tapi berendamnya jangan kelamaan ya Nanti kulitnya kayak udah ngerebus lagi Habis berendam kok jadi lapar ya Tenang Fems, kita kasih nih menu-menu makanan yang ada disini Ini dia ayam saus kecombrang Ayam yang dipakai bisa ayam negeri atau ayam kampung Tapi paling enak sih pakai ayam kampung Bumbunya ada cabai merah, bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, ketumbar, daun jeruk Dan tentunya kecombrang alias honje sebagai pemeran utamanya Potong cabai merah dulu, bawang merah, jahe, dan teman-temannya Tambahkan air lalu blender sampai halus Kalau sudah halus gini baru deh kita masukkan ke wajan Next kita masukkan potongan ayamnya lalu aduk hingga bumbunya meresap Oh iya jangan lupa tambahkan daun jeruk ya biar ada wangi-wanginya Kasih santan juga biar kuahnya makin kental dan ada rasa gurihnya Abis itu aduk lagi ya sampai bumbunya merata secara sempurna Kemudian diamkan dan tutup sekitar 5-10 menit dengan api yang sedang aja fams Biar nggak gosong Kalau sudah begini tinggal sajikan deh Untuk menu kedua kita bikin opak sehah Kalau opak biasanya terbuat dari singkong Tapi singkongnya kita ganti dengan kentang Sehah sendiri adalah ungkapan ekspresi dalam bahasa Sunda Untuk menggambarkan orang yang kepedesan Kita bikin opaknya dulu ya Potong bulat-bulat kentangnya Kemudian kita rebus kentangnya sampai matang dan teksturnya menjadi lebih lembek Kalau sudah ditiriskan baru deh kita goreng potongan kentangnya sampai kering dan renyah Next baru kita bikin bumbu tambahannya Cabai merah, bawang bombay, dan sosisnya kita potong kecil-kecil gini Panaskan minyak gorengnya lalu masukkan bahan-bahan yang kita potong tadi Aduk hingga matang kalau aromanya sudah sedap Baru deh kita campurkan dengan potongan kentang yang sudah digoreng tadi Tuang di atas keripi kentangnya This is it, opak sehahnya sudah jadi Kalau ini sih cocok buat dijadikan cembilan sore, fams Yang doyan makan pedes pasti suka sama opak sehah ini Pedesnya itu lho bikin nagih Nah kalau ayam kecomberangnya buat lauk makan siang Paslah selesai berendam air hangat Sok atuh mampir ke Cipanas Garut Kita wisata air panas sambil berburu makanan enak disini Ada lagi nih olahan kecomberang Yang pasti bikin kalian bimbang Antara mau ngabisin atau cuma liatin Namanya cake kecomberang Termasuk cake unik anti-mainstream, fams Yang gak ngeh sama kecomberang Tenang, tumbuhan rempah ini memang punya nama beda di tiap daerah Ada yang bilang honje, kicung, bunga rias, sampai asam cekala Kalau orang Bali bilangnya sih kecicang Sementara batang mudanya disebut bongkot Fems, karena termasuk golongan tumbuhan rempah Kecomberang ini banyak banget loh manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita Batangnya bisa menyembuhkan batuk Selain itu, kandungan antioksidannya juga cukup tinggi Keren banget lah buat ningkatin imunitas tubuh Mau tau caranya? Langsung aja kita lihat, fams Bahan-bahannya nih, kecomberang, lalu gelatin, dan strawberry Dan untuk isiannya ada vanilla sponge cake Panaskan api untuk memasak strawberry puree Masukkan gula pasir untuk mengimbangi rasa asam dari strawberry Masukkan potongan kecomberang untuk memberi sensasi wangi yang meledak di mulut saat digigit nanti Serta memperkaya tekstur Lalu tambahkan strawberry Terakhir, gelatin untuk mengentalkan Angkat panci dan masukkan butter serta margarin tanpa dipanaskan Nah, kita bukukan dulu ya Untuk lebih simpelnya, susunan cake-nya udah siap nih fams Tinggal kita siram dengan strawberry kecomberang marmalade Terakhir, jangan lupa garnish-nya Nih fams, saat dipotong kita akan melihat layer yang berbeda Dengan warna-warni yang senada Dari merah sampai pink Hmm, rasa stroberinya segar banget Tapi yang paling mengejutkan, wangi kecomberang yang memberi aftertaste segar dan berbeda Mau yang segar-segar? Nih, ada rujak buah Bumbu rujaknya bukan dari sambal kacang tanah biasa Tapi ada honje Rujak honje ini menjadi kudapan khas dari Cikampek Buah dan sayuran yang dipakai juga cukup komplit lho Mulai dari papaya, mangga, nanas, dan bengkoang Spesialnya sih, ya bumbu rujak ini fams Ada gula merah, asam jawa, terasi, cabai, dan kacang mete Eits, kecomberang gak boleh ketinggalan ya Buah yang berlimpah, bumbu yang dipakai juga harus menyesuaikan ya Jangan ragu mau masukkan banyak bumbu Gula merah jumlahnya harus berani fams Campur sampai rata deh Lalu campur honje alias kecomberang Jangan lupa tambahkan asam jawa biar rasanya makin segar Disusul kacang mete Oh iya, kecomberang dikenal sebagai bahan baku yang Indonesia banget Rasa dan aromanya lebih kuat dan khas Begitu juga kacang mete Ada kriuk-kriuk di mulut fams Pokoknya rasanya lengkap deh Ada manis, asam, dan sedikit getir Sajikan deh di dalam wadah buah nanas Mantul, mantap betul Makan buah ini sangat dianjurkan untuk menjaga imunitas fams Vitamin dan mineral di dalamnya juga bisa melancarkan pencernaan Di pangandaran, honje atau kecomberang banyak dijumpai fams Ada dua jenis honje yang biasa dikenal Ada honje yang biasa dijual di pasar-pasar dan berwarna pink Ada pula honje laka atau honje hutan Yang berwarna merah tua dan hijau Semua jenis honje beraroma khas dan segar Tapi jenis honje laka diakini ampuh untuk mengobati demam, kolesterol, sampai darah tinggi tuh Harga honje laka kini lumayan mahal fams Bisa mencapai 2.000 rupiah per butir dan 25.000 rupiah per kilogram Wow Fems, ibu ooi adalah warga dusun Bojong Malang kejamatan Parugi, kabupaten pangandaran Yang mengolah honje menjadi jus sejak tahun 2014 Peminatnya banyak loh Membuat jus honje gampang kok Petik buahnya dulu ya Lalu bersihkan Tumbuk kasar satu persatu buah honje Sebaiknya jangan gunakan blender karena bisa menghilangkan sari-sarinya Kemudian rebus tumbukan honje sampai mendidih Angkat dan saring deh Buang ampasnya dan rebus kembali dengan gula pasir Untuk 12 liter air, tambahkan 2 kilogram gula fams Kalau air rebusan sudah mendidih, angkat Dinginkan sesaat, lalu kemas dalam botol Satu botol jus honje ukuran 330 ml harganya 10.000 rupiah Dalam seminggu mampu membuat hingga seribu botol jus honje Yang dipasarkan ke Bandung, Tasik, Kuningan, dan Jakarta Nggak komplit nih kalau kita nggak masak honje khas pangandaran Cobek godok bumbu honje layak untuk dijadikan pilihan Gunakan muja air segar yang sudah dibersihkan Bakar di atas tungku sampai setengah matang Bumbu harus diulak sampai halus Kemudian tambahkan kacang tanah goreng Beri gula jawa dan tumbuk lagi hingga benar-benar halus Geprek buah honje yang sudah dicuci bersih satu persatu ya Lanjut tumis bawang sampai harum Campurkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi deh Tambahkan air honje, ikan bakar, dan tomat Masak hingga bumbu menyerap dan ikan matang sempurna Angkat dan sajikan deh Dijamin aroma muja air bakar yang berpadu dengan wanginya honje Membuat selera makan meningkat drastis Mantap pokoknya Fems, sudah 30 menit ragam Indonesia kasih info unik dan menarik khas Indonesia Jangan lewatkan ragam Indonesia esok hari ya Karena Indonesia istimewa Terima kasih telah menonton!